Banyak orang mainnya Diego Michiel, Diego Michael, now it's Diego Michiel, siapa kabar? Baik. Welcome back to Jakarta. Ya, terima kasih. Eh, yang lagi ngapain nih? Kan Nyayasa sudah selesai, sekarang kalau lagi off season, what are you doing? Eh, nah disini apartemen aja, renang, santai, jogging. Tetep olahraga ya? Gak bisa jauh dari olahraga gitu kayaknya. Bisa. Main-main, main-main mungkin, main-main kemana? Main ke Bali, it was your favorite island in Indonesia maybe? Ya, Bali, suka. Tapi sampai sekarang aku baru empat hari atau tiga hari aku dibut, tapi sampai sekarang disini aja. Oke, just want to chill ya. Tapi ngomong-ngomong, Mitra Kukar kemarin tidak lolos sampai final, apa sih yang menurut seorang Diego, faktor penyebab tidak masuknya? Aku pikir kita bisa sampai final, tapi kalau kita sudah lolos, aku pikir kamu harus ada beruntung. Masih. Tapi kemarin kita tidak beruntung. So, faktor luck saja ya? Faktor, ya. Karena kalau latihan dari segi teknis, dari segi pesiapan. Ya, team kita bagus, pemain bagus, ya tidak ada beruntung. Oke, just faktor luck ya. Tapi ngomong-ngomong tahun depan gimana nih? Masih bersama klub yang lama? Atau ada klub-klub lain yang kan biasa kalau lagi off-season? Ya, ya. Ada rumor bursa transfer pemain, where are you going? Tapi aku senang di Mitra Kukar, tapi kontrak saya sudah selesai. Tapi musuh depan aku belum tahu. Masih rahasia ya, kita akan lihat pergelakan Diego. Belum tahu. Tapi ada kangen nggak sih sama keluarga? Maybe di Belanda sana ingin juga mengunjungi mereka, pulang kampung? Ya, aku mau Belanda. Oke. Ya, aku kangen. Kota apa sih di Belanda? Deventer. Kota kecil. Susah, susah, susah. Ajarin, ajarin. De... Deventer. Deventer. Ya. Apa yang khas dari Deventer? Ada klub bola saya ada juga. Dari dulu. Tapi kota kecil tidak. Kita nanti akan berbicara lagi soal team senior yang akan belakang di ajang Piala FM. Selepas tangan-tangan menarik yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda. Kembali lagi di Spirit Football Minggu, masih bersama Diego Michiel. Nah, sekarang kita memiliki juara USL 2014. Persib Bandung, no Aing. Karena siaran Bandung, jadi harus gitu ya. Persib akhirnya bisa memenangi juara ISL 2014. Menurut seorang Diego, apa sih yang membuat Persib menang? What make them become a champion of ISL 2014? Ya, champion, team bagus, supporter bagus sekali, banyak. Supporter bagus sekali itu, walaupun kita kemarin kena hukuman. Tapi Persib Bandung sudah lama tidak juara kan? Ya, tapi musim ini aku lihat balance di team bagus. Ada Ferdinand Senaga depan, ada Firman Utina captain di Gelandang. Ada yang siapa namun kelupa nama di center, center back. Nah, ini ada beberapa nama yang katakanlah disebut pemain senior begitu kan. Apakah memang dengan kehadiran pemain senior Firman Utina tadi, akhirnya bisa memberikan nuansa baru pada Persib yang akhirnya memenangi juara 2014 menurut Diego? Ya, Firman. Seniority. Dia captain kan semua orang dia, semua dengar. Instruksinya dia. Instruksi dari dia. Dia di tengah, terus dia kasih bola atau apa. Ada Tantan kanan, ada Konate yang bagus juga. Ferdinand musim ini bagus sekali. Masih. Jadi, Fure karena memang punya materi pemain yang bagus ya? Kalau mereka main di rumah di sana, ada beberapa fans di sana. Luar biasa ini ya? Luar biasa ya. Supporternya ya. Wuh, langsung Boboto sama Viking semua pada. Yeay! Eh, tapi ngomong-ngomong soal Bandung nih suka juga ke Bandung kan, Diego? Suka, suka. Salah satu kota favorit Diego di Indonesia adalah Bandung. Apa sih yang dilakukan seorang Diego di Bandung? View. View? Makan. Makan. Makan apa favoritnya Diego di Bandung? Tidak tahu, tapi ada restoran bisa dulu di atas sama View. Oh, View-nya ngelihat apa namanya kota Bandung dari ketinggian tertentu. Lanjut nih masih soal sepak bola. Sebentar lagi kan timnas senior akan berlagak di ajang Piala FF. Ketemu sama Laos, ketemu sama Vietnam, sama Filipin. Mana kira-kira yang paling harus diwaspadai sama Indonesia? Aku pikir Vietnam. Vietnam. Oh ya, Vietnam. Kenapa Vietnam? Aku pernah sama U23 sama Vietnam. Aku pernah sama senior lawan Vietnam. Belum. Vietnam bagus juga. Vietnam cukup bagus ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah Vietnam. Apa hal yang paling menjadi kelemahan Vietnam menurut Diego? Kita tuh harus ngapain? Indonesia harus ngapain biar bisa ngalahin? Ya, biasa. Setiap pertanding harus percaya diri. Main kompak, harus coaching. Confidence yang mungkin dari tim Indonesia? Harus confidence ya, harus. Jangan lebih tapi... Not overall confidence. Too much of something is bad enough. Oke, dapat bisa kita masih akan kembali. Masih ngobrol-ngobrol bersama Diego Mintius. Setelah tayangan-tayangan menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut ini. Terima kasih. 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 Bermain. Bermain. Buat pemain. Buat semua. Semangat. Semoga bisa menang. Insyaallah. Buat supporter, kita semua harus dukung. Indonesia. Harus. Untuk menjadi juara. Terima kasih. 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 Pukul 11.30. Hanya di Metro TV. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.